Ya kembali di Indonesia Morning Show, sekitar 17% dari jumlah spesies hewan dan tumbuhan yang ada di dunia hidup di Indonesia. Nah mirisnya jumlah tersebut kini tengah menghadapi ancaman kepunahan karena kerusakan habitat dan juga pemburuan. Nah berdasarkan data dari lembaga konservasi dunia, International Union for Conservation of Nature, di Indonesia kini sudah 2 spesies satwa dan 1 spesies tumbuhan kategori punah, dan ada 66 spesies satwa dan 115 spesies tumbuhan dalam kategori kritis. Nah apakah ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah kah? Bukan, karena kita adalah sebagai masyarakat Indonesia, ini adalah bumi kita juga, jadi ini adalah tugas kita bersama sebagai masyarakat untuk semakin menjaga klusterian lingkungan. Nah ini pula yang menjadi latar belakang adanya gerakan jaga bumi. Nah seperti apa gerakan jaga bumi? Kita akan berbincang dengan Bapak Sonny Kraf, selaku Wakil Ketua Yayasan Kebun Raya Indonesia. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dan juga ada Bapak Michael Bayu Sumariato, Direktur Diandra Promosindo. Selamat pagi Mas Bayu. Selamat pagi Pak Sonny. Ini hal yang isu yang sangat menarik sekali, apalagi di era sekarang ini, karena berbicara tentang dunia, bumi, bukan hanya masyarakat ya, tapi sebagai masyarakat dunia, karena kita tinggal di bumi ini ya. Dan apalagi sekarang kita juga ingin mengenalkan, apalagi pada generasi muda about gold green, dan juga untuk mencintai dan melesarkan, harus berkenalan lah anak-anak muda, apalagi millennials ini ya. Dan juga Pak Sonny disini sebagai Wakil Ketua Yayasan Kebun Raya Indonesia, sebenarnya mengapa akhirnya Yayasan Kebun Raya Indonesia ingin melakukan gerakan jaga bumi ini Pak? Yang mencetuskan ini Pak. Jadi begini, sebelum ke jaga bumi, jaga bumi ini adalah agenda yang dirancang oleh Yayasan Kebun Raya Indonesia. Yayasan Kebun Raya Indonesia adalah inisiasi dari Ibu Megawati Soekarno Putri, persis kepedulian dia adalah pengantar yang kalian sampaikan tadi, yaitu bahwa Indonesia adalah salah satu mega diversity di dunia, tetapi sebagian besar dari spesies kisah, plasfa nutfak kita, itu dalam keadaan kritis dan terancang. Karena itu dia terpanggil ketika selesai menjadi presiden pada 2001-2004 yang lalu, dia merintis yang namanya Kebun Raya Indonesia, untuk membantu LIPI dan pemerintah menambah pembangunan kebun raya-kebun raya di seluruh Indonesia. Mimpi dia adalah kalau bisa semua kabupaten, kota di seluruh Indonesia punya satu kebun raya, untuk melakukan konservasi eksitu, konservasi tidak di lokasi asli dari tanaman-tanaman itu, tetapi di dalam kebun raya, untuk melestarikan persis yang kalian katakan tadi, bahwa ada banyak sekali keanekan ragaman hayati kita yang terancang punah, dan mari kita lestarikan di dalam kebun raya itu. Kenapa perlu dilestarikan? Karena, satu, ada manfaat ekonomi yang kita dapat dari berbagai plasfa nutfak itu, tetapi juga ada manfaat ekologis yang kita dapatkan, yaitu bahwa tanaman-tanaman itu adalah bisa menghasilkan pangan, bisa menghasilkan obat, obatan, bisa menghasilkan energi, yang sesungguhnya kemudian berguna bagi umat manusia, bagi kita. Demikian pula, tanaman-tanaman itu punya fungsi menjadi mata rantai dari seluruh kehidupan di bumi ini, termasuk kepada manusia. Coba bayangkan, tanaman-tanaman itu misalnya tidak hidup, lalu kemudian fungsinya dia dimakan oleh burung-burung, burung-burung itu membawa, lalu kemudian menghasilkan juga tanaman yang lain, yang menjadi pangan dan seterusnya. Selain fungsi hidrologis untuk mengatur seluruh air yang kita konsumsi ini, demikian pula udara. Dua kepentingan atau dua kebutuhan manusia dan kehidupan pada umumnya yang paling fundamental adalah air dan udara, dan itu dihasilkan oleh tanaman, oleh tumbuh-tumbuhan. Itu yang konsen Ibu Mega, kenapa dia kemudian mendirikan Yayasan Kebun Raya Indonesia. Lalu dari situ, kami terpikir, karena tadi yang kalian katakan, bahwa ada ancaman terhadap berbagai spesies kita, lalu Yayasan Kebun Raya, bergandengan tangan dengan diandra, mengembangkan agenda yang kami sebut sebagai jaga bumi, kembalikan kekayaan alam Indonesia untuk meningkatkan kesadaran. Tidak hanya orang-orang tua seperti saya, tetapi juga kaum minal-nials dan anak-anak muda untuk bersama-sama menyadari betapa pentingnya tanaman-tanaman ini, platvanutfa, dan melakukan gerakan bersama selama satu tahun di seluruh Indonesia untuk bisa melestarikan tanaman-tanaman atau platvanutfa. Berarti itu melalui gerakan jaga bumi dengan tadi backgroundnya seperti apa. Nah, untuk Mas Bayu sendiri, bentuknya seperti apa? Gerakan dari jaga bumi ini dan sasarannya itu siapa saja sebetulnya? Jadi, sebelum ke sana juga, kita butuh waktu sampai satu tahun kerjasama-sama YKRI untuk mematangkan sebuah planning yang komprehensif. Karena sebenarnya memang target market utamanya itu adalah para millenials. Tapi, di dalam satu gebuk ini kita pengen menggerakan tidak saja rondo millenials yang sekarang adalah mayoritas daripada sebuah gerakan kita, tapi juga kalangan profesional dan kalangan expertsnya. Jadi, kita itu bergerak di dua lini sebenarnya. Lini experts yang akan nanti di sana ada FGD, ada FGD nanti ada kegiatan school visits untuk mentraining anak-anak sekolah kita, 200 sekolah targetnya. Seluruh ini, ya? Sementara ini baru Bali, Jawa, dan Sumatera. 200, baru Bali, Jawa, Sumatera ini? 200 sekolah, dan itu sekarang sudah sampai kita kewalahan menerima telepon dari sekolah-sekolah yang kita ingin, mereka ingin dikunjungi, ya? Jadi, 50% itu kita targetkan untuk SD, 50% itu SMP dan SMA. Nah, dari FGD-FGD yang tadi saya sebutkan, itu nanti akan dimatangkan di sebuah konvensi di gelaran kita. Oke. Nah, di gelaran kita nanti ada konvensi, di mana outputnya adalah sebuah white paper yang dikerjakan oleh teman-teman dari YSA Kebun Raya Indonesia untuk pemerintah. Bagaimana sih tentang lingkungan, dan terutama tentang pentingnya kebun raya di Indonesia. Karena kita tahu, waktu kita keluar negeri aja, ya, Mas Olmes, Mbak Keral tahu, kalau keluar negeri, kita pergi ke Australia, kita ke Betani Kelgarden, kita ke UK, kita ke London, ke Betani Kelgarden. It has to be one of those places buat kebun raya di Indonesia. Nah, gerakan untuk millennials-nya, dengan begitu susahnya konteks daripada gerakan ini, tentang alam dan begitu macam kompastikitasnya, yang paling penting adalah men-simplify ini menjadi sebuah package komunikasi yang mudah dicerda, dan kita bisa melakukannya while we're having fun. Betul. Itu yang paling penting. Karena kalau semua kita lakukan dengan keceriaan, dengan senang, pastinya hasilnya akan baik. Betul. Nah, tujuan akhir daripada gerakan kita, yang paling penting sebelum saya masuk ke satu-satu gerakan kita itu, adalah pembangunan kebun raya mangrove. Yes. Pertama di dunia di Indonesia. Kebun raya mangrove, jadi ya. Dan itu perlu dukungan anak-anak muda untuk bisa melakukan ini. Nah, apa aja kegiatan-kegiatan kita? Yang sudah kita laksanakan itu ada Car Free Day dua kali, itu ada di Bandung sekali, di Jakarta sekali. Kita sudah mendekor halte bus Transjakarta Tosari. Lalu ke depannya kita nanti akan ada flower run dengan dikombin dengan festival bunga. Kita nanti ada sepedahan dari kebun raya Bedugul Bali sampai dengan kebun raya Cibodas. Di ujungnya nanti kita akan ada festival musik besar. Outdoor, camping, dua hari, satu malam. Ini kapan nih, Mas? Itu di bulan April. April bulan April. Iya, di bulan April. Betul. Kalau untuk festival bunga dan flower runnya itu nanti di bulan Maret. Oke. Nah, kita juga kerjasama sama salah satu desainer muda, Ramadawan, di sini yang terkenal juga. Yes. Untuk membuat series merchandising. Sekali-kali saya boleh promo. Jadi, nanti kita akan launch di bulan Februari ini. Merchandising eksklusif. Anda beli semua uang yang terjadi. Akibat itu akan kita serahkan untuk masuk ke dana pembangunan kebun raya tersebut. Oke, baik. Yang lebih keren lagi di bulan Februari, saya mau mengajak semua anak-anak muda di Indonesia untuk mendukung program kita yang namanya Anda Joget, Kami Tanam. Oke, Anda Joget, Kami Tanam. Anda Joget, Kami Tanam. Itu Bumi-nya pakai H ya? Pakai H. ID underscore jaga B-H-U-M-I ya? Betul. Atau bisa juga follow kita di hashtag Aku Jaga Bumi. Nyambung pakai H juga. Tolong itu diingat. Iya. Jingle-nya nanti akan kita launch di bulan Februari. Joget-nya juga sedikit kita arahkan. Iya. Setiap satu orang yang Joget upload ke Instagram kita, dapat satu pohon di kebun raya nanti dengan nama orang yang... Wow. Ini kebun rayanya di seluruh Indonesia? Kebun rayanya nanti di Surabaya. Kebun raya mangrovinya nanti kami. Kebun rayanya mangrovinya di Surabaya. Baik, nah. Tahu prosesnya juga ya sampai saat ini. Mungkin sekarang ini sudah sampai di mana tuh untuk kebun rayanya mangrovinya? Jadi kebun rayanya mangrovinya sekarang sedang berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, kota Surabaya untuk menyiapkan lahannya, infrastrukturnya dulu. Dari target 200 hektare baru dibebaskan atau clean ya. Tidak ada masalah, itu 40 hektare. Sisanya lagi sebenarnya itu tanah milik pemerintah tapi biasalah ada penghuni-penghuni ini sedang dalam proses untuk pembebasan. Tapi kami setelah acara Jaga Bumi Inu dengan dana yang terkumpul dari kontribusi masyarakat, kami mulai membangun di 40 hektare itu terlebih dahulu. baru bertambah-bertambah dan kita akan rancang sedemikian rupa untuk menjadi tempat rekreasi yang bagus bagi masyarakat juga. Tetapi juga setiap kontributor itu, ya termasuk juga korporasi, kalau Net TV mau ikut kontribusi, di situ nanti ada tanaman-tanaman, ini atas kontribusi Net TV, ini atas kontribusi Mas Pemes, ini ada kontribusi Carol. Dan seterusnya, sehingga menunjukkan bahwa masyarakat seluruh Indonesia memang terpanggil untuk peduli untuk berkontribusi menjaga bumi. Ini mengembalikan kejayaan alam Indonesia. Amin, itu salah satu harapan kita. Saya dan keluarga kebetulan sangat senang sekali dengan suasana kebun, terutama kebun raya. Kami selalu rutin satu bulan sekali ke kebun raya Bogor, paling terdekat di Jakarta. Kami menghabiskan waktu di taman, dan itu yang selalu kita kangenin. Bahkan kalau ke luar negeri, semuanya pengennya ke kebun raya. Nah, dan itu yang menjadi keprihatinan Ibu Mega. Kita yang punya tanaman, tetapi kita kalau ke luar negeri, justru ke kebun raya-kebun raya dari negara-negara lain. Padahal itu sesungguhnya sebagian dari negara kita. Nah, target jangka panjangnya, Pak. Gerakan ini, ke depannya itu tujuan intinya adalah seperti apa? Nah, jadi target jangka panjang adalah bahwa gerakan jaga bumi ini kita akan lakukan setiap tahun. Mudah-mudahan ini tahun pertama, jadi belum begitu dikenal. Mudah-mudahan dengan kreativitas dari teman-teman yang mengembangkan ini di Dianra, lalu jadi dari tahun ke tahun akan lebih meningkat dan lebih meningkat. Dan karena itu akan juga menunjang visi-misi dari Yayasan Kebun Raya Indonesia untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan, membangun kebun raya-kebun raya di seluruh Indonesia, khususnya untuk melestarikan tanaman spesifik lokal di masing-masing wilayah. Jadi, kebimpinnya tadi, kalau bisa semua kabupaten, kota bisa punya satu kebun raya, itu luar biasa. Tapi minimal, setiap provinsi punya satu, minimal lagi, kalau itu ada tujuh ecoregion di seluruh Indonesia, masing-masing punya kebun raya untuk bisa melestarikan tanaman spesifik lokal masing-masing, ecoregion itu sudah top sekali. Nah, mungkin tadi Mas Homes bilang, saya sekeluarga suka banget bawa mereka ke kebun raya. Pertama, check out kebun raya Cibodas. It's amazing. Kedua, acara kita nanti yang di penghujung, di gelaran kita, kalau Mas Homes punya anak yang umpamanya, sekarang itu concernnya gini, anak-anak itu sekarang terbelenggu dengan gadget. Kita ingin mengembalikan mereka untuk kembali ke alam, mengenal lagi alam. Nah, di event kita itu nanti kita akan ada namanya event parents. Jadi orang tuanya mau enjoy the music festival, ada yoga, ada cooking, ada sebagainya, you know, all the adult program, anak-anaknya silahkan ditinggalkan dengan event parents kita, mereka akan ada edu-hike, mereka akan ada berbagai macam aktivitas untuk mereka yang sifatnya edutainment, malamnya akan dikumpulkan lagi di api unggung, anak itu akan bercerita lagi ke orang tuanya. What did they learn today? Jadi continuation itu ada juga. Oke. Ada juga di dalam namanya main event itu adalah akan dikumpulkan para penerima Kalpataru dari sejak awal diberikan sampai yang terakhir di seluruh Indonesia ada sekitar 200 sampai 300 orang. Ya, mimpi dari Ibu Mega Ketua Yayasan Kebunaya adalah mereka diberi panggung, diberi kesempatan untuk bercerita, untuk sharing success story mereka, bagaimana mereka mengembangkan aktivitas-aktivitas lingkungan yang menyebabkan pemerintah mengapresiasi mereka dan memberikan penghargaan itu. Lalu kemudian mereka rumuskan dan dari rumusan mereka akan kami berikan kepada pemerintah ini loh program-program nyata yang bisa dikerjakan oleh pemerintah menggandeng para penerima Kalpataru dan masyarakat pada umumnya untuk melestarikan kekayaan alam Indonesia. Nah Pak Soni dan juga Pak Soni, mungkin ini apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi dalam kesehariannya? Karena kita memang diumat dari kita sendiri, keluarga, dan kemasyarakat. Banyak yang bisa kita lakukan, tidak usah yang besar-besar. Kita bisa melakukan misalnya saja, saya kasih contoh sederhana, kita bisa menghemat misalnya juga energi di rumah kita, lampu-lampu di rumah kita. Kenapa itu bisa kita lakukan? Karena kalau kita bisa menghemat energi di rumah kita, maka akan mengurangi pembakaran batu bara, dan batu bara itu berkontribusi terhadap pemanasan global. Itu sederhana saja, di rumah, di kantor, dan seterusnya. Kedua misalnya, sederhana saja, kita bisa misalnya juga mengurangi atau mengambil makanan sebanyak yang memang kita konsumsi dan habis. Kalau kita perhatikan di banyak restoran, orang Indonesia kebiasaannya adalah ambil sebanyak mungkin, tapi makan sedikit saja, dan tercipta. Lapor mata ya Pak? Lalu kemudian apa? Ada banyak sampah yang terbuang. Yang kedua adalah, makanan itu diproses dengan energi. Pasti akan berkontribusi juga kepada. Dan banyak lagi, menanam pohon misalnya. Tapi kalau misalnya di Jakarta, orang kan tidak, mungkin banyak yang tidak punya lahat. Oke, kontribusi, donasikan berapa? 50 ribu, 100 ribu kepada LSM-LSM, kepada pemerintah, kepada pihak-pihak yang mengerjakan aktivitas-aktivitas itu. Misalnya tadi, kami Yayasan Kebun Raya memfasilitasi banyak kegiatan untuk membantu pemerintah dan LIPI dalam mengembangkan kebun raya di Indonesia. Siapa tahu? Pak Mas Komes, Pak Kerold, mau berkontribusi, mau menanam, tapi tidak punya lahan, atau tidak punya waktu. Dan terus, kontribusikan 50 ribu, 100 ribu. Untuk kemudian pemerintah dan Kebun Raya Indonesia bisa menanam tanaman-tanaman di berbagai kebun raya di sini. Mas Soe juga tadi ya gerakannya ya, apa? Anda joget, kamu joget? Anda joget, kami tanah. Anda joget, kami tanah. Sudah mulai dari sekarang nih, Pak Soe. Sudah mulai dari Februari, Soe. Dari Februari, oke. Makanya penting banget follow gerakan kita di hashtag kita. Sama juga merchandise kita nih, kalau misalnya ingin berkontribusi sekarang, bisa ke website kita di www.jagabumi.com. Ini udah bisa dilihat nih, ada merchandise yang saya pakai, keren topinya. Bisa kontribusi langsung untuk pembangunan Kebun Raya Manggung. Betul sekali, bisa kontribusi. Harus dimulai dari sekarang, Omen. Benar, terus gaul juga kan, jadi millennials, ayo kids zaman now tuh, topinya kece banget. Tapi ingat ya, semuanya jaga pakai buminya pakai H, jaga bumi. Nah, dan pastinya banyak sekali yang bisa kita lakukan, apalagi kita sebagai anak muda, apalagi kita juga orang tua, punya anak, punya tanggung jawab untuk anak cucu kita. Ini adalah milik generasi yang kedatang, jangan kita hancurkan. Betul, jadi ini bukan cuma sekedar gerakan, tapi juga menjadi sebuah movement untuk menyebar virus positif. Kesadaran tentang menjaga kelestarian alam untuk kehidupan anak cucu kita di masa depan, seperti kata Pak Soni tadi. Pak Soni dan juga Mas Bali, terima kasih sudah ada di sini bersama kami. Terima kasih, Mas Tom, dan kita juga. Terima kasih, Net TV. Terima kasih, Pak. Kita membantu menyebar luaskan informasi ini, sehingga muncullah kesadaran untuk kita bersama-sama ikut dalam gerakan jaga bumi. Jaga bumi, kembalikan kejayaan alam Indonesia. Nah, terkait dengan jaga bumi, ini pas banget ya, karena Indonesia Morning Show juga akan kembali mengingatkan Anda tentang kontes video kreatif. Kami telah melaksanakan selama satu bulan ini, Pak. Satu menit bikin video tentang tema penghijauan atau go green. Betul. Betul, jadi pas, pas, pas sekali. Gini upload videonya di akun Instagram atau lewat Net Citizen Journalist dengan hashtagnya, kalau hashtag kita adalah IMS Tanam Kui. Nah, jangan lupa follow dan juga mention account dari at Indonesia Morning Show underscore Net. Betul, jangan lupa wajib juga follow akun at officialnet.news, dan video yang dikirim harus baru, belum pernah dilombakan dalam tema sejenis. Pemenangan akan kami umumkan di akhir Januari, dan ada satu smartphone kece menanti Anda. Betul, dan usaha jadinya kami juga akan kembali dengan informasi menarik dalam segmen On This Day. Tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show, malam kita menjaga bumi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.